Halo semuanya, selamat datang di NDK Exos Channel. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menemani kalian di segmen Kamu Harus Tahu. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang emisi gas buang. Nah, apakah itu emisi gas buang? Emisi gas buang adalah sisa hasil pembakaran yang diaktifatkan oleh mesin kendaraan yang akan dikeluarkan melalui eksosistem kendaraan tersebut. Dan di dalam emisi gas buang ini terdapat beberapa unsur kimia. Antara lain ada H2O, CO, CO2, NOx, dan yang terakhir ada HC. Namun, yang menjadi fokus dalam pengujian emisi gas buang di Indonesia adalah CO dan HC. Utamanya karena CO dan HC merupakan gas buang yang bersifat racun bagi manusia. Dan bahkan bisa menimbulkan beberapa penyakit. Hal ini bisa dilihat di Peraturan Menteri nomor 5 tahun 2006 tentang ambang batas emisi gas buang pada kendaraan bermotor. Di sana disebutkan bahwa ambang batas CO untuk mobil yang bermesin bensin diproduksi pada tahun 2007 adalah sebesar 1,5 persen. Dan ada beberapa hal kiat-kiat untuk lulus uji emisi gas buang pada kendaraan. Ya, yang pertama adalah kondisi mesin kendaraan tersebut dan eksosistem kendaraan tersebut. Mungkin teman-teman penasaran ya, ketika mobil teman-teman itu dipasangkan dengan kenalpot full system racing ya dari header sampai dengan ujung mufflernya. Apakah bisa lulus uji emisi? Untuk membuktikan rasa penasaran teman-teman, saya akan membahas tentang uji emisi pada kenalpot full system dari NDK X-House. Ya, kemarin-kemarin ada om Leonardo yang menggunakan mobil terios yang berkapasitas mesin 1.500 cc ya. Sudah diganti full system dari NDK. Dan melakukan uji emisi gas buang. Apakah lolos atau tidak? Untuk menjawab rasa penasaran kalian, jadi kali ini saya akan mengulas uji emisi gas buang pada kendaraan terios 1.500 cc miliknya om Leonardo. Yang sudah mengganti X-House systemnya dengan full system kenalpot NDK. Jadi, untuk hasil dari uji emisi gas buang di mobil stereo 1.500 cc yang sudah dipasangi dengan full system NDK exhaust adalah sebagai berikut. Ya, untuk karbon monoksida atau CO-nya sendiri mendapatkan hasil senilai 0,8% volume dari ambang batas yang ditetapkan adalah 1,5% volume. Sedangkan untuk hidrokarbonnya atau HC-nya mendapatkan hasil 131 ppm. Dari ambang batas yang dipatok sebesar 200 ppm. Nah, jadi untuk kesimpulannya adalah... Yah, betul sekali! Mobil ini, mobil terios yang sudah dipasangi dengan NDK exhaust full system lulus uji emisi gas buang. Jadi, buat kalian yang ingin mengganti mobil kalian dengan full system NDK exhaust, jangan takut untuk tidak lulus uji emisi gas buang. Tetapi, tetap diperhatikan untuk mesinnya karena ada dua faktor, yaitu di mesin dan eksosistemnya. Perawatannya secara berkala itu penting untuk menjamin kesehatan mesin kendaraan Anda. Ya, mungkin seperti itu saja video di segmen Kamu Harus Tahu. Berjumpa lagi di segmen Kamu Harus Tahu selanjutnya. Dimas, 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 Enak, pamit undur diri dan... Eh, jangan dulu. Kalian yang belum subscribe itu wajib di-subscribe. Terus di-like dan di-share. Supaya video ini bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kalian. Oke? Dimas, Dimas, Enak, pamit undur diri dan... Salam, Ngor! Salam, Ngor! Salam, Ngor!